Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Aska Alcila Capi Semoga teman-teman semuanya hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat Dijauhkan dari segala penyakit Kemudian yang kebetulan sedang menonton video ini Semoga semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran rizki Amin Teman-teman bila kali ini saya mau menyediakan video yaitu mengenalkan produk lokal Yang saya kenalkan kali ini adalah skabet Skabet atau wadah pisau Ini produk lokal Produk lokal bahannya dari PVC Ini no marking ya Jadi gak pake merk Saya pesan ini dari teman saya di Surakarta Di Solo Nanti Kalau yang pengen pesan Nanti saya Taruh nomernya di video ya Silahkan nanti bisa Langsung pesan lewat WA Insya Allah amanah Dikirim dari Solo Nah Kenapa saya Review-review produk-produk lokal juga ya Kadang-kadang Kita beli produk Impor itu karena Belum tahu kalau ternyata Produk lokal juga ada yang bagus ya Kemudian mau beli belum tahu belinya sama siapa ya Nah makanya di channel ini juga Saya usahakan Sebagai tempat untuk mengenalkan produk-produk lokal Kemudian mekan-mekan lokal juga ya Supaya dikenal oleh para pecita bilah Oke ini Saya pesannya custom ya Custom untuk pisau sembelih Panjang 23 cm Kemudian ditambah dengan pisau boning Pisau boning, pisau skinning Nah ini tampak dalamnya seperti ini Ini bisa Bongkar pasang ya Kita lihat Nah ini Ini wadah untuk boningnya Ini untuk sembelihnya Bisa bongkar pasang Jadi bisa dicuci Gampang kalau mau dibersihkan ya Kemudian ini tempat Untuk sabuk Untuk sabuk Untuk sabuk Atau untuk rantai Bisa juga Pakai rantai bisa Pakai sabuk bisa PVC-nya tebal ya Loh tebal Kemudian dilengkapi dengan Penjepit ya Penjepit ya Supaya nanti Pisaunya ketika Skabat ini terbalik Itu enggak Enggak Apa Enggak keluar gitu ya Kenceng Oke kita Kita coba ya Kita coba Ini saya Memang untuk pisau Ukuran 23 cm Ini pisau Sembelihannya Masuk Masuk ya Ini untuk Boning Dan skinning Seperti ini penampakannya Kalau sudah Diisi pisau Ini berat ya Ada 1 kg lebih ya Jadi Harus pakai Apa namanya Pakai sabuk yang kuat Atau rantai yang kuat ya Biar Enggak melorot Di pinggang kita ya Lumayan ini berat ya Ada 1 kg lebih ini Ini kemudian Kita Coba untuk balik ya Kita balik Ini enggak Enggak keluar Pisaunya Enggak keluar tuh Aman Ya Jadi kalau Kebetulan Ini terjatuh Terbalik ya Ini aman Enggak keluar Susahnya Karena pakai Pengaman Pakai penjepit Ya Di bawah juga Ada tutup Ya Aman juga Ya Nah ini paling nanti Disini bisa dikasih Apa Kasih lubang ya Biar Apa Kalau ada air itu Bisa keluar ya Dikasih lubang Pakai bor ya Atau pakai paku Yang dipanaskan Juga bisa Oke kita Kita ambil kembali Oke Jadi Ini untuk memudahkan Apa Kita di saat kita kerja Ya Di Lokasi RPH Atau di lokasi Apa Pelaksanaan kurban ya Jadi enggak ribet Kita pakai Skabat Untuk harga Insya Allah Murah Terjangkau ya Nanti bisa ditanyakan langsung Kepada yang jual Lewat WA langsung Insya Allah ini garapannya rapi Cuman ya memang Tanpa merk aja Tanpa merk Ini nanti Kalau teman-teman Mau pesan Itu bisa custom ya Bisa custom Untuk Ukuran Pisau berapa Panjang berapa Itu ya Jadi Ketika barang sampai Nanti Bisa pas Dengan pisaunya Karena kalau enggak Enggak custom Tidak sesuai pesanan Nanti barangkali Ketika barang sampai Enggak cocok Dengan Dengan ukuran pisaunya Kalau enggak Kalau enggak cocok Seret ya Seperti Ini Yang Skinning ini Skinning ini Ketika dimasukkan sini Itu Susah Mentok disini Mentok disini Enggak bisa tuh Ini Pas untuk Untuk ini Untuk Untuk boning Sama Skinning Yang ini Ini juga bisa Dipakai boning Makanya Pesannya harus Disuaikan dengan Ukuran Pisaunya Oke teman-teman Itu dulu Video kali ini Untuk Skabat Dari PVC Silahkan Yang mau pesan Langsung aja Ke yang jual Semoga Video ini Bisa membantu Teman-teman Yang Lagi Cari skabat Yang lagi Cari skabat Bingung Mau beli Dimana Silahkan Dan Bisa Membantu Teman-teman Pengrajin Lokal Juga Semoga Bisa menjadi Perantah Riski Oke Terima kasih Sudah menonton Sekali lagi Semoga Bermanfaat Tetap dukung Channel saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax